Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dokter Selamat pagi dokter Hari ini saya akan melakukan Prosedur Dari injeksi Baik injeksi Intradermal Intradermal Intravena Sumputan ataupun intramuskular Jadi injeksi tersebut itu Berbeda-beda tergantung dari Derajat kemiringan ketika Sepertinya itu di injeksikan Baik Ada beberapa tambahan yang harus Disiapkan Yang pertama itu Disini ada Tourniquet Kemudian ini ada alkohol pen Disini ada plaster Kemudian ini ada sepuit 3 cc dan 5 cc Kemudian ini ada baki instrumen Ini ada obat injeksi yaitu vial Kalau ini ada hand spoon dan ini ada hectic pen Untuk tepat meninjeksikannya Baik Sebelumnya Sebelum lakukan injeksi Pak hari ini saya akan melakukan Penyuntikan kepada Bapak Sesuai dengan Diagnosis kemarin Bapak harus diberikan tolaksana Yang harus diberikan obat Melalui penyuntikan Nah Pemeriksaan Prosedur ini sedikit menyakitkan Namun Saya buat Senyaman mungkin Apakah Bapak bersedia Bapak bersedia ya Pak ya Baik Selanjutnya saya akan melakukan Persiapan diri Yaitu berupa simple hand washing Dan Dan pemakaian hand spoon Simple hand washing dengan teknik penap langkah Dan juga Pemakaian hand spoon Dengan teknik skin to skin and gloves to gloves Sudah memakai Kemudian Kita akan melakukan persiapan obat Disini ada vial Dan vial ini Kita lakukan Dada sterilisasi Dengan menggunakan alkohol swab Kita sterilisasi Dengan menggunakan alkohol swab Setelah itu Kita ambil Split Kita ambil Split Kita ambil Split Dengan teknik satu tangan Kita buka penutupnya dengan teknik satu tangan Dengan teknik one hand Tengokan buka penutupnya Kemudian kita tusukkan Mengambil obat Kita tusukkan Kemudian kita tarik Bangar ke perlahan-lahan Setelah selesai Kita cabut Nah setelah itu Berarti Kita lihat Apakah ada gelembung udara Di dalam Siring ini Nah kalau ada gelembung udara Kita tekan sedikit Nah kalau sudah keluar cairan Itu berarti Sudah tidak ada gelembung udara Kemudian kita tutup Dengan menggunakan Lenik one hand juga Kemudian Setelah ditutup Kita ganti Needle-nya itu Ganti dengan yang baru Karena ini kan Sudah 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 dipakai Untuk mengambil Untuk mengambil Kemudian kita ganti Dengan needle yang baru Kita ganti dengan needle yang baru Ini needle yang barunya Kemudian berarti ini sudah siap Nah setelah itu Setelah itu kita Mulai identifikasi area Dari penyakitkan itu dimana Nah untuk yang daerah intramuskular Biasanya itu ada di Bokong lateral Atau di lateral faktus Atau bisa juga di Deltoy atau di lengan atas Nah untuk Injeksi Nah sudah Sudah ketemu Tempat untuk Injeksi Kita melakukan Sterilisasi Kita lakukan sterilisasi Dengan Dari dalam Keluar Sterilisasi Dari dalam keluar Nah setelah sterilisasi Kita lakukan Peregangan dulu Kita lakukan peregangan dulu Terus kita sterilisasi Dari dalam keluar Nah setelah itu Berarti ini kan sudah Steril Nah kemudian kita Ambil ya Tadi yang sudah siap Ini Squid yang sudah ada Obat injeksinya Kemudian kita Buka Dengan teknik one hand Tutupnya Kemudian kita Mulai tusukan Tusukan Dengan Belapas 90 derajat Setelah itu Kita aspirasi dulu Dihawatirkan Mengenai pembuluh darah Nah jika ada Jika mengenai pembuluh darah Kita atur posisi lagi Nah setelah itu Jika tidak Mengenai pembuluh darah Kita mulai Tekan Tekan Pelanggar Perlahan-lahan Untuk Memberi Untuk Memasukkan obatnya Nah setelah selesai Kita cabut Jarum dengan mantap Kemudian kita Ambil Alkohol swab Dengan tangan Yang tidak dominan Dan Eh Kita ambil Alkohol swab Dengan tangan Yang tidak Tarik jarum Kemudian Tunggu-tunggu Dengan alkohol swab Berarti kan Ini injeksi Setelah selesai Setelah itu Kita tutup Ini Dengan penutupnya Dengan tandik one hand Juga Lalu kita buang Ini Ke Sepitibox Dan alat-alat Yang tadi sudah dipakai Itu kita buang Ke Sepitibox Kemudian Setelah itu kita Lakan Dekontaminasi Silahkan pak Untuk Merapikan kembali Pakaiannya Dan Dipersilakan Untuk langsung Pemijain Kalian merapikan Kembali Pakaiannya Setelah itu Kita buang Suntikan Kita buang Suntikannya Kita buang Suntikannya Terus Alkohol swab Biar tadi dipakai Ke Sepitibox Nah setelah itu Kita cuci tangan Kita rendang tangan Dengan langkan Floride 0,5% Kemudian Lepas Handspoon Dan Kemajian periksa Baik pak Untuk Pemilihan obat Setelah selesai Hasilnya Saya catat Di reka medis Nah dalam reka medis Kita catat Tanggal Hari Pemilihan obat Kemudian Nama obatnya Dosisnya Teknik pemberiannya Dan juga Respons Dari Pasiennya Kalau ada Respon Atau efek samping Yang diberikan Baik pak Untuk Pemberian obat Injeksi Pemberian Apa Nyuntingannya Telah selesai Semoga Kesembuh Terima kasih pak Atas Kediasamanya Dan Injeksi telah selesai Nah itu Untuk teknik Intramuskular Itu 90 derajat Nah kalau Untuk teknik Intravena Biasanya itu Biasanya itu Kalau Intravena Itu ada di Ada di lengan Biasanya itu Di medial Kuliti Biasanya di medial Kuliti Disini Nah yang pertama Kalau untuk Yang medial Kuliti Ini Kita pasang Turniket Di sepertiga Lenggan atas Kita pasang Turniket Di sepertiga Lenggan atas Kita pasang Turniket Di sepertiga Lenggan atas Kita pasang Turniketnya Nah setelah Setelah terpasang Kita identifikasi Biasanya Kalau yang Intravena Itu ada di Medial Kuliti Nah kemudian Kita pasang Turniket Biar pembulu Danahnya Itu kayak Tampak Itu bisa Lihat Nah setelah itu Kita identifikasi Vena Nah setelah Identifikasi Kita ambil Suntikan yang tadi Kemudian kita Lepas Dalam Teknik Satu tangan Kemudian Kita arahkan Ini Kita mengejensikan Kalau intravena Itu sekitar 10-20 derajat Tapi pastikan Bevolnya Itu ada di bawah Kita pastikan Bevolnya Itu ada di bawah Jadi Seperti ini Kita aspirasi Dulu Nah Setelah aspirasi Kemudian kita Melayang masukkan Lahan-lahan Dan ketika Jarum sudah Memasuki vena Kita buka Kita buka Ininya Turniketnya Kita buka Turniketnya Bisa sih Kita buka Turniketnya Agar Darahnya Agar Obat Bisa masuk Dan sudah Dan Nah Setelah dibuka Selasai Tarik jarum Secara cepat Dan mantap Untuk intrapena Sedangkan Intra Intra Apa ya Yang Untuk yang Sumputan Itu biasa Di deltoin Di lengan Atau di paha Atau di perut Ya Di lengan Di paha Atau di perut Itu yang Sumputan Nah Pertama-tama Seperti biasa Kita bersihkan Kita sterilisasi Dalam menggunakan alkohol Kemudian Apa lagi Intinya Kalau Yang itu Kalau yang Sumputan itu Sepertinya hampir Serupanya saja Untuk Ternyata 45-90 derajat Nah Kalau yang Intradermal Nah Tujuan Intradermal itu Hanya 15-15 derajat Tujuannya itu Apa Jadi Sebetulnya Untuk Mengidentifikasi Kalau ada Alergi obat Makanya Dilakukan Inyeksi Intradermal Biasanya itu Ada di Sepertiga Lengan bawah Bagian dalam Ada di Sepertiga Lengan bawah Bagian dalam Ada di Sepertiga Lengan bawah Bagian dalam Nah Sepertama-tama Seperti biasa Kita bersihkan area Kemudian Kita suntikan Nah Setelah disuntikan Sampai muncul Apa ya Sampai Terjadi Benjolan Sampai Terjadi Benjolan Dengan diameter Diameter Berapa Itu 5 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 6 Yang Yang Berbedakannya Bekas Suntikannya Jangan Diusap Nah Kalau Bekas Suntikannya Jangan Diusap Nah Apabila Ada Darah Kita Jangan Pake Alkohol Suai Kalau Ada Darah Kita Berikan Kasa Steril Kita Usap Sedikit Nah Jadi Nah Kalau Nah Nanti Dikasihkan 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 Dengan Speedol Nah Kalau Untuk Yang Tes Mantuk Sampai Tes Bekulian Nah Hasilnya Itu Muncul 18 Sampai 72 Jam Nah Kalau Ada Eritem Atau Bula Lebih Dari Satu Senti Itu Berarti Positif Nah Untuk Yang Tes Skin Tes Untuk Alergi Itu Kan Penilainya Cukup 15 Menit Nah Kalau Si Apa Si Eritem Itu Kelebihi Dari Yang Pake Spirol Tadi Berarti Itu Kanannya Positif Nah Itu Intradermal Jadi Tujuannya Untuk Skin Tes Seperti Itu Jadi Untuk Tes Berkuli Tes Mantuk Skin Tes Kemudian Yang Jadi Itulah Prosedur Untuk Injeksi Intramuskular Intravena Intradermal Dan Sumputan Kalau Intramuskular Itu Biasa Biasa Di Lata 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 Intravena Itu Biasanya Di Medial Pinti Kalau Untuk Yang Kalau Untuk Yang Intradermal Itu Ada Sepertiga Laman Bawah Bagian Dalam Kemudian Kalau Yang Intravena Itu Di Yang Sumputan Itu Biasanya Di Laman Atau Di Perut Jadi Yang Membedakan Itu Kayak Derajat Dari Keminingan Dan Posesnya Tempat Septa Ya Seperti itu Pokoknya Ya Itu Baik dokter Untuk Injeksi Injeksi Terima Selesai Terima Terima